Halo teman-teman, kembali di channel saya, Fary Lugimers Oke guys, hari ini aku akan meng-tutorial lagi, yaitu cara men-develop firemax di playstore ya guys Oke, sebelum itu, aku ada giveaway Diamond ya guys Dan seperti di video berikut Oke guys, disini aku akan bagi-bagi DM ya guys Oke, senilai yaitu 100 DM untuk juara pertama dan 50 DM untuk juara kedua dan sekitaran 30 DM untuk juara ketiga ya guys Oke, emang ini apa giveawaynya sederhana ya guys Gak terlalu banyak Ya, maklumilah aja ya guys Oke, syaratnya gampang kalangan, yaitu Subscribe channelku Like videoku Share channelku Follow IGku IG kalian IDFF kalian Dan alasan kalian, itu aja kok guys Dan jangan lupa loncengnya guys Oh iya, satu peringatan Kalian ya itu, jangan nge-spam ya guys Cukup dua komen aja, udah cukup kok guys Siapapun yang nge-spam Auto dihapus sama tim saya guys Oke, gitu aja ya guys Permintaanku Dan semoga beruntung ya guys Oke, dan langsung aja guys ke videonya Tapi sebelum mulai, aku peringatan lagi yaitu Subscribe channel ini dulu ya guys Like video ini Dan share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa loncengnya guys Makasih ya untuk dukungan kalian Karena dukungan kalian itu berguna bagi kami ya guys Oke, makasih ya Kita langsung aja ke videonya ya guys Oke guys, langkah pertama yaitu Kalian buka playstore Dan kalian yaitu menurut VPN Malaysia ya guys Nanti VPN Malaysia-nya aku taruh di deskripsi ya guys Kalian nanti tinggal install aplikasi ini Dan langkah pertama sudah selesai Dan langsung aja ke langkah kedua Yaitu Kalian buka pengaturan ya guys Dan geser ke bawah kalian yaitu mencari Yaitu pengguna akun Oke, langsung Tambah akun Pencet yang di bawah itu Dan langsung aja Langsung pencet google Dan kita tunggu dulu Oke Oke Aduh Oke, setelah itu Langsung aja ke Buat akun yang ada text warna biru Dan untuk diri sendiri Dan disini kalian yaitu Mengisi nama kalian ya guys Terserah aja kalian Oke Aku aja aja Dan disini yaitu Informasi dasar yaitu Ada tanggal lahir dan Kelamen ya guys Oke Kita kasih itu Taruh buat apa Kalian pilih wanita atau pria Jika kalian wanita ya Pilih yang wanita Dan kalau kau pria ya pria Oke dan disini yaitu Pilih Gmail ya guys Alamat Gmail Yang atas itu yaitu Yang Biar cepet ya guys Itu yang sudah diberikan oleh google sendiri Dan Yang di bawah itu Buat alamat Gmail Anda sendiri Itu yang kayak Terserah kau aja lah Yang Itu apa Buat Emailnya sendiri Yang aku pilih aja Atas aja Biar cepet ya guys Kita pilih atas Dan langsung aja Pencet berikutnya Dan disini yaitu Membuat Sandi yang rumit Oh buat Sandi yang sangat rumit Sampai orang Tidak tahu Sandi kalian ya Oke guys Disini aku sudah Mengisi password Dan langsung aja Pencet berikutnya Dan juga Pencet Ya saya setuju Dan Langsung aja Pencet berikutnya ya guys Oke Keset lagi ke bawah Pencet lagi Yaitu Ya saya setuju Dan sudah selesai ya guys Cara pembuatan akunnya Oke Dan disini Kalian yaitu Tinggal Menyalakan VPN Malaysia nya ya guys Oke Kita keluar dulu Dan kalian cari Yaitu VPN Malaysia VPN Malaysia Itu guys Oke Tunggu dulu Loading nih Oke Dan langsung aja Pencet Yang ada Bendera Singapurnia itu Kalian pencet itu Dan Kalian yaitu Cari Malaysia Kuala Lumpur 1 Oh itu Malaysia Dan kalian Ada Kuala Lumpur 1 Dan kalian pencet Dan sudah Sudah gini Kalian langsung aja Pencet sambungan Yang kotak biru itu Dan kalian Tunggu dulu Beberapa detik ya guys Oke guys Sesudah gini Langsung aja Kalian keluar Dan kalian masuk Ke pengaturan lagi Dan kalian pencet Management aplikasi Pencet Daftar aplikasi Dan yaitu Kalian Pencet Eh Kau pencet Yaitu Cari Playstore ya guys Google Playstore Oke Google Eh Google Playstore Mana Oke Dan yaitu Kalian Hapus data Google nya ya guys Oke Kalian Hapus data Udah Hapus data Dan keluar lagi Dan yaitu Kalian masuk ke Playstore nya ya guys Oke Setelah Masuk Playstore Kita tunggu dulu Oke Kalau sudah Begini Kalian langsung aja Pencet Profil yang Di atas itu Atas kanan itu Ya guys Dan kalian langsung aja Ganti akun Yang kita buat Tadi ya guys Oke Langsung aja Kita terima ya guys Kalau sudah Gini Kita terima Oke Langsung Saya Tersedia Oke Dan disini Kalian Yaitu Mencari Vfire Max Di Playstore Oke Kalian Ketika Vfire Max Pasti Ketemu 100% Oke Guys Hasilkan Yaitu Kalian Tinggal Download Download aja Ya guys Vfire Max Oh iya Setelah Gini Sudah Men-download Kalian Yaitu Mematikan VPN Malisianya Karena Apa Biar Men-download Lebih Cepat Ya Guys Daripada Memakai VPN Oke Kita Putuskan Dulu Ya VPN Ya Dan Kita Lihat Apakah Lebih Cepat Daripada VPN Kita Lihat Dulu Oke Tambah Satu Oke Tambah Dua Lebih Cepat Daripada VPN Ya Guys Oke Guys Disini Langsung Aja Gue Escape Karena Dulunya Ini Sekitaran 10 Menitan Ya Guys Oke Kita Tinggal Dulu Aja Ya Oke Setelah Men-download Guys Kalian Yaitu Menyalakan VPN Malaysianya Lagi Ya Guys Oke Kita Keluar Dulu Kita Nyalakan VPN Malaysianya Lagi VPN Malaysia Oke Kalian Pencet VPN Malaysianya Dan Tinggal Kalian Sambungkan Lagi Ya Oke Setelah Tersambung Ya Kita Langsung Aja Viva 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 Max Ya selamat menikmati selamat menikmati pencet Google dan kalian cari itu orang akun kita buat tadi oke setelah masuk kalian tinggal masuk aja ya guys 100% berhasil guys lihat nih oke yes berhasil ya guys 100% work notipu tubuh oke guys dan vfiremax nya ini sudah jadi ya guys oke di sini langsung aja kita keluar eh bentar ini masuk permainan nih dia bener ini masuk permainan maksudnya oke kita keluar dulu oke berhasil dan di sini kalian tinggal isi nama seperti biasa ya guys saat pertama main FF dan berhasil sudah selesai ya guys oke guys sampai sini dulu ya guys jangan lupa like komen subscribe dan loncengnya ya guys dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya guys karena aku ada giveaway diamond ya guys senilai pertama suara pertama yaitu 100 DM juara kedua 50 DM juara ketiga yaitu 30 DM itu aja ya guys oke makasih yang udah nonton sampai jumpa di next video dadah i love everything fire spreading all around my room my world's so bright it's hard to breathe but that's alright shh supra yeah 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 Subra